Oke, bertemu lagi dengan Lord Chow Chow 2025 Dan kali ini kita akan meneruskan api di Bukit Menangres Buku 3 Part 1 Sebelumnya, Widura yang sedang asik melatih Agung Sedayu tiba-tiba diganggu oleh seseorang yang tidak dikenal Siapakah dia? Kita lanjutkan ceritanya Nah, katakan, siapa engkau? Ulang Widura Orang itu seakan-akan tidak mendengarnya Bahkan kemudian ia bertanya kepada Agung Sedayu Sedayu, apakah yang sedang kau kerjakan? Apakah kau sedang melatih orang ini? Dada Widura bersir mendengar pertanyaan itu Ternyata orang itu telah mengenal Agung Sedayu Namun karena itu, segedara Widura pun mengenalnya Orang itu agaklah yang menamakan dirinya, Kiai Grinsing Karena itu ia kembali bertanya Apakah kau yang menamakan dirimu, Kiai Grinsing? Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian katanya Dari manakah kau tahu bahwa aku bernama Kiai Grinsing? Apakah gurumu itu telah memberitahukannya kepadamu? Sekali lagi Dada Widura berdesir Orang itu menganggapnya murid Agung Sedayu Dalam pada itu, Agung Sedayu pun segera mengenal Bahwa orang itulah yang dahulu pernah menemuinya di Pulak Dawa Suaranya dan caranya berkerudung kain Grinsing Meskipun topengnya bukan topeng yang dipakainya itu Karena itu, tanpa disadarinya Ia menjadi gembira Ternyata Agung Sedayu tidak takut lagi kepada Kiai Grinsing Sejak pertemuannya yang pertama Orang itu tidak bermaksud jahat kepadanya Maka Sedayu pun segera melangkah maju sambil berkata Benarkah kau Kiai Grinsing yang di Pulak Dawa itu? Kiai Grinsing mengangguk jawabnya Tentu, tak ada dua atau tiga Kiai Grinsing Tiba-tiba Sedayu itu pun teringat kepada orang yang pernah menamakan diri Kiai Grinsing pula di Duku Pakuwon Maka katanya Tidak, sudah aku ketahui ada dua Kiai Grinsing Yang lain adalah seorang yang sudah sangat tua dan bongkok Kiai Grinsing menggeleng katanya Jangan bergurau, teruskan saja pekerjaanmu Aku tidak akan mengganggu mu Muridmu itu perlu segera mendapat tuntunan yang lebih berat Agaknya ia murid yang cukup baik Ah, desas Agus Dayu Jangan berkata begitu Itu adalah pamanku Dan justru pamanku itu sedang mengajari aku Supaya aku mempunyai bekal di hari-hari mendatang Kiai Grinsing itu pun tertawa berkepanjangan Katanya Kau benar-benar seperti almarhum ayahmu Tetapi kau jangan terlalu merendahkan dirimu Sekali-sekali kau perlu juga menunjukkan Bahwa kau adalah putra kisah dewa Itu adalah pamanku Agus Dayu mengulangi Tetapi ketika ia akan meneruskan kata-katanya Terdengar Kiai Grinsing memotong Aku sudah tahu Orang itu adalah pamanmu Bukankah ia bernama Widura Dan bukankah ia adik ibumu Apa salahnya kalau kau ajari orang itu Satu dua unsur gerak keturunan dari kisah dewa Menurut pengamatanku Widura itu pun pernah juga belajar selangkah dua langkah Karena itu adalah menjadi kewajibanmu untuk menyempurnakan Mendengar kata-kata itu Telinga Agus Dayu menjadi merah Ia takut kalau pamannya tersinggung karenanya Maka katanya Kiai hidup matiku disini tergantung kepada paman Jangan mempersulit keadaanku Sekali lagi Kiai Grinsing tertawa Terkeke-keke sehingga tubuhnya seakan-akan berguncang Widura masih tegak seperti patung Ia mendengar semua percakapan itu Meskipun ia terkejut dan heran Karena namanya pun telah diketahui pula Bahkan hubungan keluarganya Tetapi ia masih berdiam diri Meskipun demikian Otaknya sedang bekerja dengan riuhnya Dicobanya sekali lagi mengingat-ingat Apa yang pernah dilihatnya di Duku Pakuwon Ketiga kuda yang diikutinya Berjalan dari rumah kita numetir Ke jurusan yang sama Tiba-tiba Widura menemukan sesuatu Karena itu Dengan tiba-tiba pula ia berkata Baiklah Kiai Grinsing Aku tidak keberatan Apa saja yang kau katakan tentang kami berdua Meskipun demikian Aku ingin bertanya kepadamu Dimana kau untara dan kita numetir Agaknya kau benar-benar orang yang berpengetahuan luas Kau kenal kemenakanku Agung Sedayu Kau sebut-sebut nama kakak iparku Dan akhirnya kau kenal namaku Dimana demikian Adalah satu kemungkinan pula Bahwa kau mengetahui dimana kemenakanku yang seorang itu Orang yang menamakan dirinya Kiai Grinsing itu mengerutkan lehernya Kemudian ia terdengar ia tertawa pendek Jawabnya Tentu Tentu aku tahu semuanya Untara kini menjadi salah seorang tamtama pajang Sedang yang kau maksud dengan kita numetir itu Adalah seorang tukang obat dari Duku Pakuwon Jangan berpura-pura Potong Widura Kau tahu bahwa bukan itulah jawabannya Heh Kiai Grinsing terkejut Aku adalah seorang yang tahu semuanya Apakah jawabanku salah? Jangan menyangka aku seorang kanak-kanak seperti Agung Sedayu Sahut Widura Tetapi Kiai Grinsing itu malahan tertawa berkepanjangan Katanya Hmm Tentu Baru beberapa hari kau menjadi murid Agung Sedayu Kau tentu tak akan dapat dipersamakannya Semakin lama Widura menjadi semakin jengkel karenanya Namun dicoba mengendalikan dirinya Dan ditobanya bertanya pula Kiai Katakanlah kepada kami Dimana untara sekarang? Kalau jawabku salah Maka aku tak tahu dimana ia sekarang Jangan bohong Potong Widura Pada malam untara hilang Kau berada di rumah kita numetir Heh Kiai Grinsing terkejut Dan Agung Sedayu pun terkejut Dari mana pamannya tahu bahwa pada malam itu Kiai Grinsing berada di rumah kita numetir Dan ternyata Kiai Grinsing pun bertanya Siapa yang berkata demikian? Aku Jawab Widura Kau menyangka yang bukan-bukan Atau barangkali kau berangan-angan terlalu jauh Tidak Bukankah kau telah memberi Agung Sedayu seekor kuda? Ya Dari mana kau dapat kuda itu? Kudaku sendiri Kenapa? Apakah kudamu hilang? Dengar Kiai Aku telah mencoba mengikuti jejak kuda yang datang dan yang pergi Tiga ekor kuda telah meninggalkan halaman rumah kita numetir Dan ketiga-tiganya menuju sangkal putung Di sepanjang jalan tak ada telapak kuda yang meninggalkan jalan itu pula Tiga Kiai Hitunglah Yang pertama Kuda Agung Sedayu yang lari itu Yang kedua Kuda alap-alap jalan tunda Dan yang ketiga adalah kuda yang kemudian dipakai oleh Sedayu pula Kudamu yang keluar dari kandang kuda kita numetir Kiai Grinsing masih tertawa Jawabnya Kau senang mengotak atik Widura Tetapi ternyata pengamatanmu kurang baik Apakah kau telah mengapati tepi jalan sepanjang yang kau lampui Bagaimana kalau aku masuk ketika jalan itu Dengan melompati pagar Atau muncul dari regol-regol halaman sepanjang jalan Widura menarik nafas Memang mungkin sahutnya Tetapi itu tidak akan kau lakukan Nah sekarang Kiai Aku minta tunjukkan anak itu Jangan ribut Widura Berlatilah Supaya kau benar-benar menjadi seorang pemimpin yang sakti Biarlah aku melihat dan tidak menganggu Jangan ributkan untara itu Aku tidak tahu Berkata Kiai Grinsing Widura adalah seorang perwira tamtama Karena itu Maka adalah menjadi kebiasaannya untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan cepat Karena itu Ia menjadi marah Mendengar perkataan Kiai Grinsing yang melingkar-lingkar itu Katanya Kiai Jangan bergurau seperti anak-anak Dimanakah untara itu Kalau tidak Aku akan menangkapmu Dan melihat Siapakah kau sebenarnya Heh Kembali Kiai Grinsing terkejut Sedai pun menjadi terkejut pula Apalagi Ketika ia melihat pamannya itu maju Selangkah dengan wajah yang tegang Kenapakah kau akan menangkap aku Bertanya Kiai Grinsing Apakah hakmu Aku berhak melakukan segala tindakan Untuk keselamatan pajang Apakah hubunganku dengan keselamatan pajang Kau tahu di mana untara Salah seorang perwira tamtana pajang Yang kini tenaganya sangat diperlukan Kiai Grinsing mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian pada Sedaiu ia berkata Sedaiu Apakah kau dapat mencegah muridmu itu Agus Sedaiu menjadi bingung Namun ia sebenarnya menjadi sangat takut Kalau pamannya benar-benar akan menangkap Kiai Grinsing Tetapi ia tak dapat berkata apa-apa Yang terdengar kemudian adalah geram Widura Minggirlah Sedaiu Biarlah orang ini aku tangkap Mungkin ada banyak keterangan-keterangan yang dapat dikatakannya Dan dengan demikian Wajahnya akan segera kita kenal Sedaiu Berkata Kiai Grinsing dengan nada kecemasan Apakah kau dapat mencegah muridmu itu Tetapi Widura tidak memperdulikannya lagi Cepat ia melengcat Untuk menangkap lengan Kiai Grinsing Tetapi Kiai Grinsing itu pun melangkah surut Sehingga Widura tidak berhasil menangkapnya Tetapi Widura tidak membiarkannya lari Karena itu Segera Kiai Grinsing dikejarnya Kiai Grinsing itu pun berlari berputar-putar Di antara batang-batang ilalang Beloncatan dari batu-batu Bahkan melingkar-lingkar pohon kelapa sawit Kenapa kau kejar-kejar Widura benar-benar menjadi marah Karena itu ia berteriak Kiai Grinsing Aku dengar kau pernah bertempur Dengan alap-alap jalat tunda Kenapa kau sekarang berlari-lari Seperti keledai yang bodoh Jangan tangkap aku Katanya Kiai Nama seorang bertopeng dan berkain Grinsing Mulai terkenal di daerah ini Nah Pertahankan nama itu Aku tidak akan mengejarmu lagi Tetapi aku akan menyerangmu Paman Potong angkus dayu yang menjadi semakin cemas Tetapi pamannya tak mendengarnya Kini ia tidak mengejar lagi Dengan satu loncatan panjang Widura langsung menyerang Kiai Grinsing Kiai Grinsing itu pun kini tidak berlari-lari lagi Ketika Widura langsung menyerangnya Segera ia mengelakkan diri sambil berkata Aku tidak pernah merasa mempunyai persoalanan dengan kau Widura Tetapi kenapa kau menyerang aku Widura tidak menjawab Tetapi ia menyerang kembali dengan garangnya Kayi Grinsing Masih saja kau mengelak dan menghindar Kemudian terdengar ia berkata pula Widura Kalau kau marah Maka aku tak akan mengganggu mu Baiklah Aku minta maaf Aku akan pergi Tetapi jangan menangkap aku Widura masih tidak mau mendengarnya Ia benar-benar ingin menangkap orang bertopeng itu Sebab menurut perhitungannya Kiai Grinsing benar-benar mengetahui Dimana Untara dan Kitanumetir Apabila tidak Setidak-tidaknya Maka ia dapat mengenali Siapakah sebenarnya orang yang bertopeng itu Agus Dayu Yang melihat pamannya benar-benar menyerang Kiai Grinsing Menjadi semakin cemas Diam-diam ia berdoa di dalam hatinya Mudah-mudahan Pamannya tidak dapat menangkap orang bertopeng itu Ia sendiri tidak mengetahuinya Kenapa tiba-tiba saja menjemaskan nasib orang yang tidak dikenalnya itu Widura yang marah itu menjadi semakin marah Karena itu Ia kini benar-benar berusaha dengan sekuat tenaganya Setiap kali Kiai Grinsing menghindar Maka menyusulah serangan-serangan berturut-turut Bahkan kemudian Gerakan Widura itu menjadi semakin berat Melingkar Serta seperti angin pusaran Ia melibas Kiai Grinsing Akhirnya Kiai Grinsing pun menjadi semakin sulit Ia tidak dapat menghindar dan menghindar terus Ketika serangan Widura menjadi semakin cepat Maka keadaannya menjadi semakin berat Karena itu Sekali lagi ia berkata Widura Apakah kau betul-betul akan menangkap aku? Sudah aku katakan Jawab Widura Sekali lagi aku minta Urungkan niatmu Minta Kiai Grinsing Tetapi Widura sama sekali tidak mau mendengar permintaan itu Bahkan ia menusak terus Dalam tataran ilmunya yang semakin tinggi Hmm Terdengar kemudian Kiai Grinsing megeram Baiklah Kau ingin mengetahui Siapakah Kiai Grinsing itu? Seperti Agung Sedayu juga Ingin mengetahui unsur-unsur gerak yang akan aku pergunakan Sehingga ia memaksaku untuk bertempur melawan alap-alap jelat tunda Widura tidak menjawab Serangan-serangannya bahkan semakin membadai Namun kini agaknya Kiai Grinsing tidak hanya menghindar terus Tiba-tiba ia meloncat tinggi Dan dengan suatu gerakan yang cepat sekali Orang itu berputar di udara Ketika ia menggeliat Maka disentuhnya punggung Widura Sentuhan itu terasa seakan-akan sebuah dorongan yang sangat kuat Sehingga Widura terhuyung-huyung beberapa langkah maju Untunglah bahwa Widura adalah seorang perwira Yang telah mengalami berpuluh-puluh pertempuran Sehingga dengan tangkasnya Ia berhasil menghindarkan diri dari kemungkinan terjerumus Mencium batang-batang ilalang liar Yang bertebaran di samping Di lapangan yang sempit itu Namun Meskipun demikian Betapa Widura menjadi semakin terkejut Ia tidak menyangka Bahwa orang yang menamai dirinya Kiai Grinsing itu Mampu bergerak sedemikian cepatnya Lebih dari itu Terasa bahwa kekuatan Kiai Grinsing itu Benar-benar menakjubkan Tetapi meskipun demikian Widura seorang prajurit dalam tugas-tugas keprajuritannya Tidak segera bercemas hati Ia memang merasakan keanehan lawannya Namun ia tidak mengurungkan diatnya Bahkan Widura itu Kini telah mengerahkan segala kemampuannya Dengan cepatnya Ia menyerang Dan menyerang terus beruntun Tetapi serangan-serangannya Apalagi menjatuhkan lawannya Menyentuh pun tidak Kini Kiai Grinsing benar-benar mampu Bergerak-gerak secepat gerakannya Bahkan ternyata kemudian Bahwa kecepatan bergerak orang yang bertopeng itu Dapat melampaui kecepatan dirinya Ketika kemudian Kiai Grinsing itu mempertahankan dirinya Dan sekali-sekali menyerang juga Terasa Bahwa orang yang bertopeng itu Benar-benar aneh Dengan demikian Maka perkelahihan itu Menjadi semakin lama Semakin cepat Widura kini telah benar-benar Mempergunakan ilmunya Yang paling tinggi yang dimilikinya Karena itu Maka gerakannya pun Menjadi semakin garang dan cepat Kedua tangannya bergerak-gerak Menyerang segenap Tubuh lawannya Sedang kedua kakinya yang kokoh itu Sekali dipergunakan untuk Meloncat-loncat Namun tiba-tiba Tumitnya menyambar lambung Namun Betapa ia berjuang Tetapi ia menyadarinya Bahwa apabila demikian Untuk seterusnya Pekerjaannya tidak akan selesai Karena itu Maka meskipun ia tidak berhasat Membunuh lawannya Namun ia ingin Mempengaruhinya Dan kemudian Melemahkan perlawanannya Ketika mereka Menjadi semakin cepat Bergerak Tiba-tiba Widura melangkah surut Dan tiba-tiba pula Di tangannya telah tergenggam Pedangnya Pedang yang besar Dan tak begitu tajam Namun runcing ujungnya Melampaui ujung jarum Kini Kiai Grising terkejut Melihat pedang itu Karena itu Ia pun meloncat mundur Bahkan Agung Sedai yang mengikuti Perkelahan itu Dengan ketegangan Di dalamnya Terkejut pula Apakah pamannya Benar-benar akan Bertempur mati-matian Yang terdengar kemudian Adalah suara Kiai Grising Widura Apakah kau akan Membunuh aku Tidak Suat Widura Sudah aku katakan Aku ingin menangkapmu Kenapa dengan pedang Aku tidak dapat Menangkapmu Tanpa senjata Kau mampu bergerak Seferincah sikatan Karena itu Sebaiknya kau Tidak usah melawan Supaya aku Tidak melukahimu Hmm Kiai Grising menarik nafas Jangan main-main Dengan senjata Widura Senjata adalah Lambang dari kematian Kematian lawan Atau kematian diri sendiri Karena itu Sarungkan senjatamu Kita bermain-main kembali Apakah kau sudah lelah Widura mengerutkan keningnya Ia melihat betapa Kelebihan Beberapa kelebihan lawannya Apabila ketika disadarinya Bahwa nafas Kiai Grising itu Masih segar Sesegar pada saat Dilihatnya Untuk pertama kali Gila Empat Widura Di dalam hatinya Apakah orang ini Mempunyai nafas rangkap Atau memiliki sarang angin Di dalam dadanya Sehingga nafasnya Tak akan menganggu Namun Meskipun demikian Ia sudah bertekad Menangkap orang itu Orang yang banyak Menyimpan teka-teki Di dalam titinya Karena itu Widura tidak menyerungkan pedangnya Bahkan ia melangkah maju Sambil mengancukkan pedangnya Ke dada Kiai Grising Katanya Kiai Jangan memaksa aku Mempergunakan pedangku Ikutlah aku Dan tanggalkanlah topengmu itu Supaya aku dapat Mengenal wajahmu Kiai Grising masih tegak Di tempatnya Sakan akan kakinya jauh Menghujam ke pusat bumi Dipang Dipandangnya Widura Dengan sesama Sakan akan ingin Dilihat isi dadanya Tetapi saat kemudian Ia berpaling kepada Dagung Sedayu Kadanya sambil tertawa Sedayu Apakah orang ini Sudah kau ajari Memegang senjata Dada Agung Sedayu berdesir Dan jatuh Widura pun berguncang Ia tidak menyangka Bahwa Kiai Grising itu Memandangnya Seperti kanak-kanak Yang sedang merajuk Karena itu Widura itu pun menggeram Kiai Aku sependapat dengan kau Bahwa senjata adalah Lambang dari kematian Karena itu Jangan mempersulit keadaan Aku ingin menangkapmu Hidup-hidup Sebab aku inginkan Beberapa keterangan darimu Tetapi kalau kau mati Karena pokalmu yang aneh-aneh itu Jangan menyesal Hmm Kiai Grising menarik nafas Kau benar-benar marah Widura Pertanyaan itu Benar-benar membingungkan Dan akhirnya Widura pun menjadi minggung Memandangnya Ke dirinya sendiri Apakah ia sedang marah Atau karena sekedar Didorong oleh keinginan Keinginan yang meluap-luap Untuk segera Memecahkan teka-teki Tentang hilangnya Untara Tetapi ketika ia melihat topeng Kiai Grising yang pucat Seperti mayat itu Tiba-tiba saja Ia menggeleng Tidak Jawabnya Aku tidak sedang marah Tetapi aku sedang mengemban kewajiban Sekarang aku sedang berusaha Untuk menangkapmu Karena itu adalah salah satu Dari kewajibanku pula Baik Saudgiai Grising Aku senang bahwa kau Tidak sedang marah Adalah berbahaya Sekali senjata Di tangan orang yang sedang marah Kalau kau mau bertempur Marilah Tetapi kita bertempur Tanpa kemarahan di hati Kata orang Kemarahan akan mempersempit otak kita Dan senjata di tangan kita Akan menjadi kabur kegunaannya Widura mengurut krekeningnya Katanya Hmm Kau takut Kalau karena kemarahanku Aku membunuhmu Kiai Grising tertawa Dan jawabannya mengherankan Widura Mungkin Aku memang takut mati Mati tanpa arti Tetapi kalau kau yang mati Maka kau mati Dan memperlukan kewajiban Nah Apakah tidak ada lebih baik Kau saja yang mati Supaya kau disebut pahlawan Jangan mengigau Bersiaplah Bentak Widura Aku sudah siap Aku dapat bertempur Sampai selesenyum Apakah orang yang sedang bertempur Pasti harus berwajah tegang Seperti tambang Bukankah kita bertempur Tanpa kemarahan di hati Widura tidak menunggu Kata-kata Kiai Grising itu berakhir Tiba-tiba saja Menggerakkan pedangnya Mengarah ke dada lawan Namun sekali lagi Ia terkejut Kiai Grising itu Sama sekali tidak bergerak Sehingga pedang itu Benar-benar akan menghujam ke dadanya Tetapi justru karena itu Widura segera menarik serangannya Dan berteriak Hei Kiai Apakah kau sedang membunuh diri Kiai Grising menggeleng Tidak Jawabnya Aku hanya ingin tahu Apakah kau akan membunuh orang yang tidak bersenjata Oh Widura Tersadar dari tergesa-gesaannya Ia adalah seorang perwira Tanah Yang biasa bertempur dalam kelompok yang besar Yang tidak pernah bertanya Apakah lawannya bersenjata atau tidak Tetapi dalam perkelahian seorang lawan seorang Adalah wajar apabila keadaannya harus berimbang Dengan demikian Masing-masing tidak meninggalkan kejantanan dan kejujuran Ambillah senjatamu Teriak Widura jengkel Bagus Jawab Kiai Grising Kedua tangannya pun segera bergerak Mengambil sesuatu dari balik kain Grisingnya Cambuk kuda Gila geram Widura Adakah itu senjatamu Kenapa Ini adalah senjataku Dengan senjata ini pula aku bertempur dengan alap-alap Jalatunda Ayo Mulailah Widura menjadi semakin tidak mengerti menghadapi orang aneh ini Meskipun demikian ia bersiap pula Tetapi kini nafasnya untuk bertempur telah jauh berkurang Bahkan tiba-tiba ia mengumpat habis-habisnya di dalam hati Widura Berkata Kiai Grising pula Aku akan mempergunakan senjataku pada ujung dan pangkalnya Aku memegangnya di tengah-tengah Awas Lawanlah dengan pedangmu Sekarang Kiai Grisinglah yang mendahului menyerang Widura terkejut Ia mengelak ke samping Dan dengan gelak nanurinya lah Pedangnya pun berbultar dan membalas serangan itu dengan serangan pula Kini keduanya bertempur pula dengan cepatnya Kiai Grising itu mempergunakan senjata anehnya dengan cara yang aneh mula Tiba-tiba orang bertorong pengen itu bertiak nyaring Nah Kau dapat aku kenai Widura Terasa sesuatu menyengat undaknya Meskipun yang menyengat itu ternyata hanya ujung camukunda Namun sakitnya bukan kepalang Sehingga Widura itu melontar surut Pertempuran dengan senjata Antara Kiai Grising dan Widura telah dimulai Bagaimana kah pertarungannya ini akan berakhir Saat ini Widura sendiri sudah mulai terdesak Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya